every night in my dream 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 every itu tetanik persi perindahan ini apa kita dimana ini singkong kok tiba-tiba kita dikebun don singkong sih makanya nih aduh ini gimana sih kok tiba-tiba dia dikebun don singkong begini ini kan kalian mau keroma orang kaya nih kan orangnya belum pulang bukan masalah belum pulang nyamuk mah kagak ngerti orang kaya tetepnya digigitin tuh tuh pada bentol-bentol nih itu kita ngapain ini suruh nunggunya dikebun singkong kalau kita mau ketemu orang kaya mana pada gatel banget ini badan gue sumpah tuh pada belelet tuh eh tapi bener sih yang kalau orang kaya mah bebas kita mau ditaruh dimana kita mah nurut baik bener dah iya makanya katanya ini kan artis senior ya kan dia sulitansi lengkap bener orang kaya dong berarti kaya banget sih gua rasa nih nunggunya kenapa dikebun begini apaan tuh ih apaan tuh ih ular ya bukan 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 apaan sih lu jangan bercanda dikebun begini ya tau-tau kita habis syuting bibir kita biru handphone kita bunyi dari tuan rumah nih kita dengerin ya eh dek dede banking lu kalau mau ke rumah gua gua nih orang kaya pintu gerbang gua ada yang jaga jangan sembarangan masuk udah ketungguin rumah gua ya tapi kalau nyampe ketok pintu dulu jangan sembarangan ada biasa betawi salam likum oke hahaha akhir kata Bang kumis makan ikan kakak kakak manis dari sultan cilangka bang hahaha kayaknya kenal suaranya lu kata lu sultan dimana-mana kan gini halo kamu kalian udah tunggu disini nanti dijemput ya ini nyablak banget ya masa ada sultan hahaha nah dia kata udah pulang tuh ya bener itu tadi katanya oh yaudah kalau kita kerumahnya bener kan dia udah pulang udah yaudah yaudah kita kerumahnya lu tau jalan ya kagak kagak tahu pakai insing aja lu ya yaudah ya yuk pakai piling yuk ya pakai piling main ke kebun ada aja good morning mendang mendingers sahabat miss queen is back ah hai pagi ini dua host komedian junior dede dan boyen mau grebek rumah seorang komedian senior yang ngakunya si sultan kampung cilangkap hahaha please welcome Bang Malih Tonton namanya juga pelawak ya guys ternyata nggak cuma sosok Bang Malih aja yang dikenal lucu tapi juga rumahnya lihat aja nih dede dan Boyen disajikan berbagai kemewahan dan kecanggihan teknologi yang belum pernah mereka lihat dimanapun mulai dari pagar otomatis bertenaga manusia welcome fruit ala hotel bintang 5 sampai ruang rahasia yang bisa mengabulkan bermacam permintaan sulit dipercayakan hahaha namanya juga komedi guys Hai kira-kira ada hal mengejutkan apa lagi ya ah pokoknya nonton aja ya akhir kata nyimpen raskin di dalam gentong handphone baru masih disegel pantengin sobat Miss Queen ke rumah Mbak Malih Tonton dijamin ngakak sampai rahang pegel hahaha hahaha mana sih rumahnya capek rumah Sultan kata-kata suaranya udah jelas suaranya Mbak Malih Mbak Malih ini hahaha Mbak Malih Tonton di belakang di belakang ada apa itu men ini saya mau main ke rumah Babe kata rumah Babe orang Sultan Cilangap kalau tahu gua Sultan buatan kasi-kasi tadi kita poisnot katanya gini tunggu ya dikebun berarti orang-orang kaya punya kebun Beh orang kaya bukan kebun doang kali aja punya Woi kali ya gini dikit lagi nih kan membeluhan puasa ya jadi namanya orang kampung biasanya tuh ada tanaman yang buat puasa tuh adem-adem buah petugai namanya labu-labu apa-labu 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 kan jadi ini kebun seluas ini Beh ini punya Babe punya Babe sebetulnya ini kebun-kebun orang cuman dekat sama gua jadi gua ngap kebun gua kalau ini lagi panen ya gua nongkrong aja dibagi lu mau ke rumah gua rumah Babe yang mana sebenarnya rumah Babe sih ini tuh kelihatan tuh yang ngecatnya kuning rumah gua eh ceti hijau lu kan kuning lu miskin banget ke sana Sultan kok pagar biasa aja deh eh ini pintu nggak sembangan pintu cakep eh dibuka begitu enggak terbuka enggak terbuka gimana Bek nih rumahnya bagaimana rumah orang kaya enggak kaya rumah lu gitu Assalamualaikum beradu sama pintu gua mah ada kan lu kini asal gua buka begini nih Waalaikum wih 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 canggih Sultan nih Sultan Cilangkap wih ternyata lu norak ya coba tutup lagi gedur nggak bisa nggak bisa belum gua suruh gimana nyuruhnya tutup wih wah rumahnya lega juga eh dateng-danteng udah ada prosok sendalnya mahal banget Babe ini berumur sendal bermerek dijemur sama Babe iya B nggak nyangka Babe Christian Mandor wih sendal di mana B pembantu gue iiiih pembantu dong sendalnya Christian Mandor Ini harganya nih Benny, pasti 15 juta nih Berapa Ben? Gak dapet Berapa tuh berapa? 300 300 apa? Rebu Pantus mandor Ini konsepnya apa Ben? Ada perasotan disini Ben? Itu kalau ada tetangga mau main, gue kasih situ Main sini Neng, udah sampai sore Sampai sore berapa? Gue target 5 ribu Nyewain dong Mbak Be, ini pohon Mbak Be, ini Pohon apaan Be? Makanya belajar ke kampung jadi tahu Oh ini Pohon apa emang Be? Gak ngerti loh Pohon apa ini Gue juga bingung Ini bukannya manggis Be? Duren 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 Ini Pohon apaan? Rambutan? Bukan Apaan? Kalau tebak 100 ribu Bener ya Be, cepe ya Be, cepe ya Woy loh kalau mau duit Bener ya Kalau mau duit hijau Ada apa nih? Maaf ya Be, bentar Be Dede, katanya Sultan Tapi kok itu garasinya samanya ke rumah kita? Iya bener Be Be, ini garasi? Ini garasi Be Garasi apa tempat dos minina du? Ini apa tuh? Ini tempat garasi moto Oke Emang sengaja Be, dibikin garasi sekecil ini apa gimana? Emang duitnya kagak ada lagi Ini ngomong-ngomong BaBe motornya dua ini buat tempat nih Be Katanya lo minta ya tuh ya Iya Be Buat aku Be Tau aja BaBe nih Ini Peranti Bini gue pergi ke pasar Oh, dibuat Bini? Ini peranti Mantra anak sekolah Nah ini BaBe Ini BaBe nih Iya yang naik lu Tapi kata nih cerita-ceritanya nih Kata-kata orang-orang disini BaBe tuh demen banget Miara ayam Tapi beneran Be BaBe waktu itu miara ayam Ayamnya pada mati Kalau kata bahasa orang sini Ayam kena telo Oh jadi musim penyakit gitu Ketelo, ketelo, keteloan Ya yang kena-kena Yang enggak Yang enggak Dek lu udah jenggotan ya Mana sih Belon? Ini mah akar gigi Eh tapi maaf ya Be Ini kan nih Ntar lu tuanya kayak BaBe nih Mirip tau Tuanya kayak BaBe BaBe tuh aja masih sukses Masih awet muda Elbonya dong tanya Elbonya bagus Ada nih Elbonya Begini Iya Be Gimana Be Umur boleh tua Jiwa harus muda Nah Apalagi kita orang seniman Bener Jangan merasa tua Betul Arus muda Be Kok gue udah tua dah Enggak laku Itu enggak boleh Setuju namanya Enggak boleh ya Be Padahal di beliau Gue sampai duit Ini sampai sekarang Laku Enggak ada yang mal Tapi Be Ngomong-ngomong Be Tadi nyari-nyari Kalau rumah BaBe Enggak ada nomornya ya Emang kalau enggak ada nomornya Biasanya kan kalau nyari alamat Ada nomor 5 Nomor 7 Itu kalau di perumahan Atau di kompleks Di kampung emang Enggak bagi tasan Merumah di mana Begitu Menunggu kayak gimana Wajib Mali mana Waduh Masuk nih Be Rewek lu Gue kan belum masuk Oh iya Ntar kalau gue udah masuk Gue udah masuk Oke Karena gue bikin tuh ya Iya Be Masuk Be 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 Kata suruh masuk Masuk itu Ngapain tutup Ternyata nori Ternyata nori gimana Tentu ini Ada kuncinya Enggak sembarangan Masuk orang Oh gitu Be Be Bapak tanggung jawab Teman saya Be Biarnya jantar Be Emang dari dulu Eh masuk 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 Be Masuk 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 Ya Be Gapapa dibuka Dibuka nih Be Kenapa Ke Eh lu kira rumah gue kolam Be Mau makan yang dingin apa yang panas Be Dingin dong Be Gue yang dingin punya Yang panas punya Yang panas aja Yang panas Ya Ya Kaya yang panas Kaya yang panas Ya Boleh Diat aja Gapapa deh Kompor Iya Kompor Masa dateng dikasih kompor. Wah dikasih makanan kita. Baik banget. Sebetulnya rugi banget gue tetamu model begini dikasih makanan begini. Ini apaan? Ini kalo bahasa orang sini bilang buah selamat datang. Tetamunya kira-kira ngasih duit, dikasih ini. Sekarang gue tanya lo berdua, ngasih duit gak? Jujur aja, wujur. Kalo emang iya, gue kasih. Iya, iya. Ya ntar kasih. Ya ntar lah langsung. Ya gak bisa begitu dong. 25 lah ya. 25 lah. Gocap berdua. Gocap berdua. Dimak-mak lagi. Becek banget lagi di buah. Ini, ini. Terima kasih, Be. Dah deh. Be, kalo emang tadi kan dikasih sajian nih, Be. Pasti ntar kan kita ada makan nih, Be. Ya, belum tentu sih. Coba iyalah gak apa-apa terus. Meja. Meja tamu. Lo menenamu menanyin meja. Menenamu. Cuman kan namanya rumah Sultan, biasanya meja selalu ada. Orang kaya, meja aja gak kayak orang kampung, dituntut. Kalo gue pencah remote. Eh, kagak. Gila lah. Di ambil, Be. Orang mejanya gitu deh, biar pantas gitu. Be. Be, mohon maaf nih. Mohon maaf nih, Be. Mana-mana mejanya Sultan kaca. Meja ini panas banget, Be. Jemur. Tergantung tetamunya. Oh. Kalo tetamunya kelas Sultan, mejanya gak yang ini. Yang rumah yang dalam. Nyeronok sendiri. Tetamunya orang kampung, meja ini udah bagus gue kasih. Be, ini rumah yang keberapa? Dari aslinya. Satu, dua. Ini rumah yang kelima. Rumah yang kelima, Be. Di Jakarta, di Depok ada. Ini yang di Celangkap? Yang di Celangkap. Bogor. Bogor. Nah, rumah lain empat lagi siapa yang ngehuni, Be? Anak. Anak. Yang di Depok 2, di Jakarta 2. Bang Jik yang di Jakarta berarti? Jakarta. Oh. Tiba Bang Mojit ya. Mojit Parung. Mojit Parung. Main dong sana juga, Be. Boleh gak? Enggak, enggak, enggak. Gak, enggak, enggak. Main dan makan. Iya. Be, namanya Sultan ya, Be. Pasti listrikat gede banget, Be. Watak gede nih, Be. Watak gede. Sudah gitu, Be. Ini terambat nih, Be. Ampe putih mau kasih. Ini apa, Be. Selama aku tinggal di sini, Gua belum pernah bayar listrik, alhamdulillah. Gak, enggak, enggak, enggak. Gak, enggak, enggak, enggak. Gratis maksudnya siapa yang bayar? Yang bayar bini gua. Tetep itu dari Babe, emang. Jadi enggak tahu harga listrik berapa, Be? Sebulan berapa gitu enggak tahu, Be? Ya, mayoritas di sini listrik tergantung. Pemakaian. Babe, emang di dalam ada apa aja? Burkas, tipi. Tepi-tepi. Mesin cuci, segala macem. Ya, kalau gua itu bayar listrik, alhamdulillah sebulan. Bisa segini, bisa kurang. 50 juta, Be. 50 juta, Be. Maaf. 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 Namanya kan Sultan ya, Be. Pasti kan dikasih makanan nih, Be. Kayak setik. Setik. Burger. French rice. French chicken. French chicken nugget. Kalau bicara soal makanan. Ini cakep. Lu tinggal ngucap aja. Dateng ke sini. Bu. Dateng dong. Agak. Di sini makan yang belum ada, lu. Apa? Belum ada. Yang belum ada apa? Rebung dipecat. Ntar gua ambilin ya. Iya, Be. Dindem ya. Iya, Be. Iba-ibanget lu. Wajib malih. Di kasih setik. Be. Kamu banget dah. Kabar? Ini makannya dianuin. Ngambilnya di kulkas. Susah. Kulkas. Timang di kulkas. Timang di kulkas. Makanan. Makanan. Wah. Nggak ada di Indonesia. Mada begini. Dari mana ini? Amerika. Amerika. Wih. Ngeri banget. Dari Amerika. Gue kata apaan ini? Banana leaf. Hmm. Timus. Dari singkong. Oh, timus ini. Be. Ini kan dari Amerika nih. Tadi babi bilang ya. Nah, kemarin saya lihat, Be. Ada martabak dari Meksiko. Itu harganya 300 juta, Be. Ini berapa? Ini sebetulnya kalau aslinya pukang dagang ini bisa 50 ribu. Kena lu termasuk sama gue anggap temen. Berapa nih? Berapa nih? Berapa ratus ribu tuh? Nggak. Tidak. 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 Gak fokus itu. Colokan tinggi banget. Berapaan, Be? Gue kan orang kaya. Gue matahal di mana juga boleh-boleh aja. Nah. Namanya Sultan mau nyolok apa kayak di atas ya, Be. Coba-coba colok, Be. Kagak bisa. Keset. Pertuok. Waduh. Wah. Wah. Bagus banget ya dapurnya. Tidak. Wah. Ini sensor gak apa ya? Be. Ini senik ya? Ada.. Desain-desain bagus. Ini ini di retak begini. Tadinya gue ada duit disana. Kebanyakan tadi. Ngegeser. Mentok disitu. Oh jadi duitnya ngeusep disitu tuh? Ngeusep disitu. Coba aja kalau aku cari-cari. Ah bener. biar yang ketiba-tiba tembok ini kan pas saya masuk nih ini molos banget nih ini lega banget ini ini perabotan ini doang nih kagak punya modal takut kita lebok ini disebut ruangan tamu ruangan tamu buat tamu berarti buat tamu kan berarti bukan tamu ini ruangan tamu malas gue ngomong sama lu lu kayaknya reman-remen kalau gue ada hati lu kemarin iya emang kalau gak ada hati saya gak bisa hidup nah kebenaran lu kesini kan mau minjem duit buat nikahan aduh sakit banget pura-pura sakit cepet banget mau minjem duit pura-pura sakit B, Babe kan rumah ada lima nih banyak banget setiap membeli perabotan rumah tangga apakah Babe ikut untuk membelinya? ikut, membayarnya doang tapi ya kalau Babe berapa-berapanya gue orang perempuan urusahannya kalau misalnya pulkas lu kata ini ya segini banyak lu kata berapa miliar ini lebih, lebih 2M, 5M ada wajah juga bingung ngapain diunjukin tapi itu dispenser Babe saya liat kok galunnya gak ada ya? apanya di dalam galunnya galunnya dimana? ini rahasia pribadi kalau bukan bini gue sama gue gak tau apalagi kayak lu tetamu nih gak tau ya? gak tau berarti kalau lu minum pakai air ini gue juga bingung itu pintu apaan? emang apa sih? itu kayaknya merinding saya liat pintu itu iya B iya aku bukan sembarangan orang oh gitu tapi itu apa itu? pintu rahasia tinggal lu kinta apa disitu? bener B oh berarti ini yang bikin waktu ini berarti gue disini percaya gue disini 3 bulan gak nyari alhamdillah gak punya duit kenaik kaya gitu iya kan? iya abis iya belasak bisa nih ini kalau emang bener serius ngabul gue bukan bercanda ya itu pintu rahasia gak sembarangan orang masuk ke situ yaudah ini lumayan buat saya nanti kan pulang bensin kurang gocap nih ada duit gocap gak di dalam ada gak nih maksudnya? kacil duit gocap bener apa? yang penting syaratnya bismillah jangan lupa bismillah bismillah tiga langkah buka dah ada duit? kaget ada 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 coba coba ih ih gocap deh buat bensin deh gue bukan ngomong sombong gue orangnya gak pernah nyombong jadi orang kurang 4.500.000 lagi oh otak ini pasti isinya berangkas boong ini mah isinya ambang pasti eh ambang masih berlihat kuat-kuat nanti dia marah oh harus halus-halus nyombang nyombang oh yudah 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 oh jimat 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 baca mantra kaki gue kakek keremp keremp jimat 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 ini liatin jangan meram lu tuh apaan tuh lihat apaan ada gak kagak ada apa-apa ini apaan jembulan ini mah pintu belakang lah iya ruang rahasianya mana emang punya rahasia apa nah kagak ada apa-apa dimari ngeblong ada kembok ini ada paan wajan be 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 masukin be be wah ngeri buat tumbal kita widih di baru sultan di baru sultan punya mobil mobilnya gede banget nih baru nih ya baru sih belum tapi perawatanannya dong woy maintainan enak 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 babe mobilnya berapa be total mobil lo beli mobil emangnya iya nanya kita nanya kita bube ada tiga wih rangkaya ya tiga banyak banget di jakarta dua anak gua di sini gua satu tapi be ngomong-ngomong babe tuh kalo misalnya punya kendaraan nyupir sendiri apa disupirin kalo gue nyupir nyupir makan apa wah oh ngasih pekerjaan buat lain kalian bijaksana dong asik supirnya digaji enak yang gaji yang gaji ya bini iya bener be kabarnya sekarang udah kagak nyetir lagi ya dulu tahun tujuh puluhan itu kan gua supir pesawat wah pilot pilot gak tau kan gak percaya kan gue aja gue bingung ngomongnya konon katanya nih babe dulu pernah nyetirin benyamin sueb terus akhirnya akhirnya babe jeblos sebetulnya sih bukanya gua orang lain dulu sebetulnya gua ngikut syuting bareng sama bokir oh babe bokir pak ajibokir dulu yang belum tau katanya gua anak bokir kan bukan padahal anak siapa bokir syuting gua ngikut nyampe di rumah ajibah jamin bokir tangannya sakit babe lah ganti ben ben itu anak gua kata bisa nyupir lah gua malu karena ngakunya enggak yaudah siap siapin wih dih pede pokoknya naik bubapak juga gemetem gitu begitu masukin gas oh baju baju terus gimana komentarnya pak biberin anak lu gak bisa gak bisa pak kenapa bisa lu diem aja madiki ipe loh kira anak lu payah deh kena marah sama babe akhirnya kena marah tuh ya nama binyamin pelawak marah gak marah ya begitu aja oh iya bener terakhir nyetir kan waktu yang pasti masuk ke gua tuh sekarang masih nyetir gak alhamdulillah masih enggak enggak berarti udah 40 tahun lebih udah gak nyetir kurang lebih sekitar 45 atau hampir 50an gak nyupir lagi sekarang jangan api bawa mobil ngidupin aja udah gemeter deh keringet dingin udah gak berani lagi beh eh disitu adam kita dulu-dulu soalnya beh kita ngobrol-ngobrolnya beh dimana disini gue mendingan tempat panas emang ngobrol ngeluarin kopi kalau tempat ada mak jadi lama ngobrol ngeluarin kopi enggak enggak beh ngobrol kopi beh paling amplop pulang beh ujung-unjungan yang enggak enggak nahan kan gitunya oke yoyo beh kan kita bertiga bangku cuma dua bangkunya itu lagi mana nih emang lu gak bawa bangku dari rumah emang namu mau bawa bangku jadi disitu gue sama yang mendengar duduk rewet lu miskin beh tapi babemalini umur udah berapa beh emang kenapa nanya umur enggak kan maksudkan kita juga pengen sampai kayak babemalini iya biar sukses kayak babem nih umur babem masih bisa sukses tipnya gitu apa gitu ya hidup jangan suka mikirin lain sebagainya kita serahkan kepada Allah tapi tidak kewajiban kita berusaha oh tetap usaha beh tetap usaha umur 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 gue umur boyen umur gue kayaknya kalau gue hitung dari KTP baru 13 13 tahun 13 tahun sisanya jangan dong jangan dong jangan gak bisa kembali lagi 80 ada beh ya hampir 80 masya Allah nah beh yang ada di panggil saya itu siapa ya eh hidup ada 3 rahasia Allah ini 4 ini 4 masya Allah syariatnya kita berbakti atau tidak oh gitu seperti kewajiban kita usaha sholat jangan dilupain tapi yang sayang dan yang sayang itu siapa beh yang sayang yang sayang kita nanya di dalam yang sayang-sayang siapa beh siapa pembatu pembatu kabar burung kabar burung beh sebelum jadi pelawak atau seniman dulu katanya babe tukang buah buah keliling beh maksudnya beh apa buah-buah yang kilong mangkal mangkal oh mangkal mangkal dulu babe tahun berapa tuh beh dimana beh ya di kampung sendiri di sana kita beli di pasar dagang di situ yang namanya hidup kan perlu perjuangan dan pengorbanan iya beh jadi yang namanya hidup jangan suka ngeliat orang ngeliatlah diri sendiri oke dulu kan babe kan dulu jualan buah nih beh mangkal terus babe bisa ke apa arah jadi seniman gitu siapa yang ngajarin beh kemohon ati otodidak otodidak beh ngikut Aji Bokil Al Marhu Pak Aji Ngelenong babe ngikut ikut pada waktu itu ngikut syuting di rumah Benyamin Suep iya di Cilanda oh yang Cilanda judulnya Beti Bencong Selebor oh iya iya saya nonton nonton itu saya ngikut itu masih ngikut itu nyampe rumah Benyamin Bokil turun saya turun dilihatin rumah Benyamin anak itu siapa anak Bokil mengaku anak memang bukan dia kata bukan juga ya iya emang kenapa sih Ben gantiin dulu lu kalah gue gak paham kan maksudnya itu secara trik di ke panggung itu bakal gue ngelewatin Bokil tapi alhamdulillah kesampean sempet manggung bareng juga babe maketop dulu gue disebut anaknya Bokil jadi total-total udah berapa lama nih berapa tahun udah berkesenian ya dunia entertainment sampe detik ini kalo dihitung tahunnya gue juga lupa yang selama ini intinya gue belum ingkar dari kesenian budaya masih setia Be ya insya Allah yang akhir-akhir oh dia yang manggil Be honor yang bikin babe lapang nih itu waktu honor syuting abang Be ya kalo yang nama syuting sih disebut gede gak gede ya tergantung peranan tapi yang namanya gede kita manggung oh manggung manggung ini kan berkesenian sampe detik ini nih investasi babe selain bersenian udah ada apa aja tuh investasi apa ya tanah bikin kontrakan kontrakan udah epok kontrakan banyak ya Be alhamdulillah tuh ya Be investasi babe sekitar hasil perjuangan modalnya mulut ini yang penting kejujuran nomor 1 Be ambat tepatin janji tuh nah babe kan identiknya kalo ngelawak itu disik banget lu kan identik babe kan Haji Bolot sama Haji Mali gitu itu ditandemin tuh Be itu pertama-tama tandemnya itu gimana tuh Be ceritanya Be pepesan kosong pada waktu itu belum ada bolot yang lain kurang kayaknya kurang gigit dari cerita ini kurang gigit terhadap terlalu terlalu nyerocos nih habis break jam 4 jam 5 dipanggil ke kantor Bengali Lek klien dari Nirin siapa lagi temen ente ya banyak bang siapa Bolot Bolot itu apa kan bahasa kita Bolot daki oh bahasa Betawi daki Bolot itu temen saya nganggung Jumbang rumah aja dimana dia ada Jumbang sekarang bawa mobil berangkat ke mesi Bolot magrib berangkat ke mesi Bolot mana hujan nyemput tuh sampai ke rumah dia enggak ada orangnya lagi main Lenong oh bagi gue juga ada main Lenong berarti Lenongnya gaya baru bapak Sarkim punya panggil Bolot lu sampai jam berapa lah ya sampai pagi lah pusat deh emang ada apa enggak lu gua manjak syuting enggak pesan kosong kapan syutingnya besok pagi ya dah lu tungguin gua dah gua akhirnya nungguin yang kali semenit lu mengin akhirnya gua ngikut main oh ikut main selang waktu ngikut main tuh babe tak tok udah berdua tuh iya pertama itu Bolot belum budeg kesini-kesini bisa budeg dirojok linggis bikin itu judulnya Asmar Hansip oh Asmar Hansip gua lagi baca TTS di pos Hansip datanglah si Bolot dari mana lo enggak nyambung oke kamera goyang terus itu oh akhirnya terkenal dah tuh nah dari situlah silahkan pepesan kosong bikin sebanyak-banyak tidak ada batas yang penting orang dua ini enggak boleh dilepaskan oh tetap ada di situ ikonnya ikonnya tapi kan selalu berdua mulu nih babe tapi pernah ada enggak sih kayak selek gitu ribut-ribut dikit gitu enggak dulu pernah enggak pernah tuh hebat ya hebat dua marmutnya bubar apa yang kudu kita ributin sama-sama nyari makan yang bayar dulu ke PH bener berarti kalau pernah enggak kalau bayaran itu dipaketin Haji Mali sama Haji Bolot dipaketin jadi satu pernah enggak enggak sendiri-sendiri sendiri-sendiri wih makasih banyak ya maaf nih kalau salah-salah kata kita bener maaf ya namanya orang kan pasti punya salah nah setelah kita mali maaf ya udah bebas tapi ngomong-ngomong terakhir nih sayang enggak sih sama Haji Bolot sayang enggak sarangnya dong kalau gini sarangnya kalau gini duit lagi mulu oke so gini makanya main-mainlah ke rumah orang sukses biar kita semangat dan termotivasi jangan pernah mengeluh karena mengeluh enggak ada duitnya kaya 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 selamat menikmati Terima kasih.